Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita ya seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Vivo y12 AC temen-temennya bisa dilihat seperti ini tampilan belakangnya Oke temen-temennya ini adalah video lanjutannya kemarin jadi karena kemarin setelah kita lakukan riset karena dia lupa pin atau kunci layarnya atau pola bisa dilihat seperti ini dia minta verifikasi akun Google ya temen-temennya bisa dilihat di pojok kiri atas ada gambar gembok ini menandakan HP ini terkunci akun Google jadi kita harus membaik pasnya atau menghapus akun Google nya temen-temennya jadi bagaimana cara menghapus akun Google nya atau cara membaik pas akun Google di HP Vivo y12 ini temen-temennya seperti biasa sebelum lanjutnya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini sebenarnya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Amin Oke aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan kalau kita lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi nya temen-temennya dan ini sebelumnya sudah kita sambungan ke WiFi temen-temennya untuk mengecek apakah HP ini benar-benar terkunci akun Google temen-temennya bisa dilihat atau kalian juga bisa menggunakan kartu internet biasa atau hotspot juga bisa temen-temennya oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham dan pastikan HP kalian sudah tersambung ke jaringan internet ya temen-temennya Oke kita pilih kembali kembali dulu sampai ke tampilan jaringan WiFi seperti ini sekarang di tampilan WiFi ini kita tambahkan jaringan baru ya temen-temennya bisa dilihat seperti ini kita ketikkan ya contoh saja ini Oke bisa dilihat kalau dia tingkat bad keamanan yang lama atau yang tahun lalu itu bisa ya temen-temen temen-temen diketuk seperti ini dan tampil telusuri web temen-temennya namun di sini tidak ada ini hanya potong dan salin bisa dilihat biasanya akan ada di sebelah kanan itu ada telusuri web ya temen-temennya jadi di sini kita sudah tidak bisa menggunakan metode yang lama Oke pokoknya disimak terus bagaimana caranya agar tidak kegel paham ya Oke sekarang kita lanjut ke tutorialnya ini kita pilih kembali-kembali dulu sampai ke tampilan awal ya temen-temennya bisa dilihat kembali langsung sampai ke tampilan pertama HP baru di riset ya temen-temennya bisa dilihat seperti ini di tampilan ini temen-temennya selanjutnya kita pilih yang bawah Oke atau kalian bisa memilih bahasanya dulu ya temen-temennya Oke langsung saja kita pilih yang bawah ini temen-temennya pengaturan pelengkap untuk pembacaan bisa dilihat kita pilih yang bawah Oke maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan setelan pandangan seperti ini ini temen-temennya bisa dilihat selanjutnya kita pilih tolback dan kita aktifkan tolback ini yang atas bisa dilihat Oke disini tolback sudah aktif ya temen-temennya bisa dilihat kita dibawa tampilan seperti ini tutorial tolback ke kita besarkan bisa didengar suaranya di tampilan ini selanjutnya kita gariskan huruf L ya temen-temennya bisa dilihat kita gariskan huruf L seperti ini selanjutnya di tampilan ini kita pilih setelan tolback kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya temen-temennya bisa dilihat seperti ini kita ketuk dua kali maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya kita Scroll menggunakan dua jari kita turunkan bisa dilihat kalau satu jari nggak bisa temen-temennya selanjutnya kita pilih setelan developer bisa dilihat kita ketuk sekali dan ketuk dua kali untuk membukanya maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya kita pilih jelajah dengan sentuhan ini kita nonaktifkan kita buang centangnya temen-temennya kita ketuk dua kali untuk membukanya dan kita hilangkan centangnya bisa dilihat di sini HP sudah bisa disentuh ya temen-temennya Oke nah ini bisa dilihat bisa disentuh dengan satu jari Oke selanjutnya kita aktifkan keyboard file ya temen-temennya bisa dilihat dan ya temen-temen saya ingatkan di tampilan ini jangan sampai kepencet kembali ya temen-temennya setelah kita nonaktifkan jelajah dengan sentuhan tadi soalnya kalau kita pilih kembali nah seperti ini kita enggak akan bisa lagi untuk melanjutkan ke tutorial selanjutnya temen-temennya bisa dilihat kita nggak bisa mengaktifkan jelajah dengan sentuhan jadi jangan sampai kayak di video ini ini kita harus meh risetnya lagi Oke langsung ke tutorialnya jadi mentok di tampilan setelan tolbek ya temen-temennya jangan sampai kepencet kembali maka kita harus melakukan hair reset lagi seperti ini ini adalah tampilan setelah kita hari set kita harus balik ke awal lagi kita ulangi lagi kita web data lagi karena kelabasan mencet tadi temen-temennya Oke langsung saja kita ulangi lagi jadi jangan sampai kalian mencetnya kelabasan seperti video ini temen-temennya kita percepat sedikit biar tidak keulang lagi sampai ditampilan setelan tolbek oke temen-temennya ini kita menonaktifkan jelajah dengan sentuhan ya temen-temennya bisa dilihat selanjutnya kita aktifkan keyboard braille temen-temennya kita pilih kembali dulu kita pilih yang pojok kiri atas nah ini disini kita aktifkan keyboard braille bisa dilihat ya jangan sampai kepencet kembali lagi mentok disini nah ini keyboard braille kita aktifkan temen-temennya bisa dilihat selanjutnya kita pilih siapkan keyboard braille yang paling atas nah ini temen-temennya selanjutnya kita pilih setelan bisa dilihat ini Oke selanjutnya disini kita aktifkan yang tengahnya kita centang bisa dilihat keyboard braille tolbek kita aktifkan temen-temennya selanjutnya kita pilih Oke bisa dilihat setelah keyboard braille tolbek kita aktifkan kita bisa kembali-kembali sampai ke tampilan tolbek temen-temennya dan selanjutnya nanti kita bisa menonaktifkan tolbeknya kayak kita pilih kembali-kembali dulu oke bisa dilihat disini kita bisa menonaktifkan tolbacknya temen-temen ya kita nonaktifkan tolbacknya selanjutnya bisa kita pilih kembali-kembali sampai ke tampilan awal ya temen-temen ya ke tampilan bahasa awal tadi nah seperti ini selanjutnya disini bisa kita pilih mulai temen-temen ya oke bisa dilihat kita pilih mulai selanjutnya bisa kita pilih berikutnya kita pilih setuju kita tunggu disini kita butuh kecepatan tangan ya temen-temen ya sampai bisa muncul tampilan tambahkan jaringan wifi oke bisa dilihat nah seperti ini sampai tampil seperti ini jaringan penambahan wifi bisa dilihat kita tambahkan jaringan wifi di sini oke di sini selanjutnya di tampilan keyboard kita tekan dan tahan spasinya temen-temen ya bisa dilihat kita tekan dan tahan tombol spasinya ya sampai tampil seperti ini bisa dilihat selanjutnya bisa kita pilih keyboard braille tolback temen-temen ya bisa dilihat nah ini oke bisa dilihat selanjutnya disini kita pilih yang atas aktifkan di setelan aksibilitas oke maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini dan selanjutnya kita pilih menu aksibilitas dan selanjutnya kita aktifkan pintasan menu aksibilitas ya temen-temen ya ini bisa dilihat ini kita centang karena disini kita akan menggunakan tombol pintasan menu aksibilitas ini kita pilih izinkan lalu kita pilih oke nah ini tampil menu aksibilitas ya temen-temen ya bisa dilihat ini pintasan aksibilitasnya kita ketuk dan selanjutnya kita pilih asisten bisa dilihat selanjutnya disini kita pilih keyboard Oke kita pilih keyboard kita ulangi selanjutnya disini kita pilih keyboard untuk berikutnya yang bawah ini maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya kita pilih buka YouTube ya temen-temen ya bisa dilihat Oke kita pilih buka YouTube nah ini waduh Hai kalau hilang gini bisa kalian ketikkan saja manual kita ketikkan buka YouTube Oke bisa dilihat nah ini kita pilih yang buka YouTube ya temen-temen ya oke maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan browser seperti ini Oke kita tunggu selanjutnya disini kita pilih profil pada YouTube-nya pojok kanan atas bisa dilihat Oke selanjutnya kita pilih setelan nah ini selanjutnya kita pilih tentang yang bawah ini selanjutnya disini kita pilih persyaratan layanan YouTube ya temen-temen ya di sini kita pilih persyaratan layanan YouTube Oke bisa dilihat maka kita akan dibawa ke tampilan browser seperti ini selanjutnya di atas ini kita ketikkan vnroom ya temen-temen ya oke di atas URL-nya kita ketikkan vnroom oke bisa dilihat setelah tampil bisa kita pilih vnroom Bypass ini selanjutnya disini kita pilih yang paling atas Oke bisa dilihat selanjutnya disini kita pilih yang nomor dua Google Quick Search Facebook Oke teman-temannya bisa dilihat yang ada logo Google-nya ini Oke bisa dilihat selanjutnya kita pilih izinkan Oke kita tunggu disini kita pilih lain kali saja enggak usah login ya teman-temannya bisa dilihat di bagian bawah kita pilih lain kali saja selanjutnya disini kita ketikkan saja huruf via teman-temannya Oke nah ini kita ketikkan huruf V kita pilih yang v-appstore yang tengah maka selanjutnya ini kita akan dibawa ke tampilan seperti ini kita pilih izinkan kita pilih setuju Oke selanjutnya disini bisa kita lewati saja kita pilih lewati selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini di v-appstore kita ketikkan ya di atas kita ketikkan aktiviti ya teman-teman ya Nah seperti ini bisa dilihat sudah tampil yang nomor dua ya yang gambar ropokwila jet atau popoi kita pilih yang activity manager yang nomor dua nah ini bisa dilihat kita unduh ya kita download nah ini bisa dilihat kita pilih dapatkan maka langsung proses mendownload ya teman-temannya bisa dilihat kita tunggu saja kita Scroll memasang kita pilih buka maka akan tampil seperti ini kita tunggu prosesnya selanjutnya selanjutnya kita pilih kolom pencarian yang di pojok kanan bawah nah di tampilan ini Oke kita tunggu selanjutnya di atas kita ketikkan factory test Oke kita tunggu nah ini factory test kita pilih tanda panah ini selanjutnya kita pilih yang engineering test yang nomor tiga ya Oke bisa dilihat kita pilih yang engineering engineering test maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini kita fokus di atas kita pilih yang pojok kanan engineering test 12 dan tiga kita pilih yang pojok kanan yang tiga maka akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya kita pilih back to home ya teman-temannya bisa dilihat selanjutnya disini kita pilih inisialis to English bisa dilihat maka dia akan langsung tampil ke tampilan menu pertama pada HP y12s teman-temannya bisa dilihat jadi seperti inilah teman-temannya cara menghapus akun Google di HP Vivo y12s atau membaipas akun Google di HP Vivo y12s sangat panjang sekali prosesnya saya harap jangan di skip biar tidak gagal pamet temen ya sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin ke selanjutnya disini kita bisa merubah bahasanya ke bahasa Indonesia temen-temennya karena tadi kita pilih bahasa Inggris dan kita bisa menonaktifkan pintasan dari menu atau aksibilitas Oke kita percepat saja sedikit biar tidak kelamaan Oke dan ini bisa dilihat update keamanan Androidnya sudah 1 November 2022 teman-teman ini termasuk yang sangat terbaru ya teman-teman ya oke jadi seperti inilah cara menghapus akun Google atau membaipas frp akun Google di HP Vivo y12s temen-temennya caranya sangat panjang sekali tutorialnya ini semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi Terima kasih yang udah klik video ini temen-temennya kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya kiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax